Sobat foodpreneur Indonesia, balik lagi di Foodist Podcast atau Foodcast. Sekarang kalau saran saya sih kalau lagi dengerin ini, coba hentikan semua aktivitas dulu karena topik kita ini topik yang menjadi tingkat stress tingginya para foodpreneur Indonesia. Apa itu? Fraud. Atau penipuan, penggelapan, dan segala macam yang banyak menyebabkan teman-teman foodpreneur akhirnya gulung tikar. Teman-teman saya banyak lah, bubisnis-bubisnis kuliner yang akhirnya gulung tikar karena fraud. Balik oleh karyawan, partner, banyak lah. Nah, kita mau ngobrol nih dengan Bang Danis yang memang udah menghadapi hal seperti ini day to day gitu. Sebenernya, pertama Bang, resiko fraud paling tinggi kalau di bisnis kuliner itu dari sisi mana sih Bang? Karena kan banyak angle lah kalau fraud. Itu dari mana sih Bang? Kalau menurut saya, fraud yang paling berbahaya itu ada sabotasi. Karena jika fraudnya itu berakibat finansial, itu ya lossnya adalah ya hanya uang gitu. Tapi sabotase itu nama baik. Itu yang berbahaya. Jika tiba-tiba ada yang melakukan sabotase di dalam, prosesnya dirusak makanannya, atau aspek-aspek yang berinteraksi langsung dengan konsumen yang sengaja dirusak oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab, yang tidak tahu itu memang karyawan kita, atau mungkin orang yang dikirim oleh pesaing kita kita tidak tahu ya. Nah, itu menurut saya resiko yang paling besar sih dalam sebuah bisnis restoran seperti itu. Oke, boleh dialaborasi lagi Bang, pernah menghadapi hal yang kayak gini nggak kalau boleh tahu? So far, alhamdulillah belum dan jangan sampai. Oke, tapi kalau denger case dari teman-teman, itu banyak kejadian dan bagaimana sih cara menghadapinya kalau terjadi yang seperti ini? Kuncinya adalah kontrol sih. Sistem kontrol kita harus benar-benar ketat sih. Kontrol, kita harus menempatkan leader-leader yang memang punya kualifikasi yang bagus, dan sistem controlling proses yang benar-benar detail, sehingga jika ada indikasi-indikasi terjadinya sabotase atau hal-hal yang tidak baik di lapangan, kita bisa langsung mengidentifikasi. Itu satu-satunya cara yang menurut saya sampai saat ini masih cukup efektif untuk bisa mengetahui ada sesuatu yang jangka tidak di lapangan. Oke, itu tadi sabotase. Yang berakibatnya sama bahasa kerennya brand equity. Karena itu mempengaruhi brand kita di perspektif konsumen. Kalau kita mengalih sedikit Bang yang banyak kejadian dan dihadapi sama foodpreneur. Kasir. Nah, ini nih celah-celahnya Bang boleh di-share nggak sih? Kalau setelah abang jalanin, 5-6 tahun jalanin bisnis kuliner, benar-benar nge-build dari awal, tahu persis pasti mana sih celah-celah yang bisa dibobol, mana celah-celah yang bisa kita mengalami kerugian besar kalau kita nggak pay attention closely gitu. Angle-nya di mana teman? Ada beberapa spot sih yang cukup berbahaya ya. Kalau dibilang lahan basah. Di restoran yang berkemungkinan terjadi yang flotu besar. Salah tadi yang sempat disonding ya, yang menurut kasir. Banyak sih case-case yang pernah kita ada di sebelumnya. Contoh, ini apa nih? Kasirnya pakai POS atau non-POS? Kita ngalamin dua-duanya. Kita mulai daya non-POS dulu ya. Non-POS itu gampang sekali dimanipulasi. Case-nya boleh cerita? Anggap kita pakai cash register. Ada orang order, karena tidak ada yang namanya pencetan POS. Yang terjadi, dia order transaksinya, habis itu dia cancel. Gampang sekali. Dan tidak akan ada record bahwa itu di cancel ya? Ada. Sebenarnya ada. Cuman, Dia akan bilang kalau itu cancel. Iya, di cancel konsumennya A, B, C, D, F, G. Seperti itu. Itu bisa terjadi seperti itu dan sering terjadi. Atau, misalnya, ada orderan, anggap green tea, satu gelas. Dia udah konspirasi sama di timnya, bahwa buatin dua dong. Itu yang kode-kode tertentu. Bisa seperti itu. Satu lagi dijual konsumen, tanpa dimasukkan ke dalam mesin kasir. Uang masuk, satu ke cash register, atau lagi kantor pribadi. Bisa seperti itu. Itu kalau inventory berarti nggak dicek ya? Yes. Oke. Jadi, banyak hal yang bisa dimanipulasi melalui kasir. banyak transaksi transaksi juga yang tidak di-input. Jadi, ditulis secara manual, diberikan, kemudian, proses transaksi berdagang terjadi, tetapi tidak ada inputan. Itu kenapa? Kalau misalnya teman-teman sering lihat tuh, di beberapa tempat berjualan, ekspor market, selalu ada tulisan, jika tidak memberikan bon, gratis, eks. Buat pebisnis, lebih baik saya hilang 100 ribu buat konsumen saya, dibanding 100 ribu tapi dicuri. dan itu menjadi satu indikator juga. Kalau ternyata, kita banyak mengganti ke suatu bentuk benda, ataupun mungkin uang ke konsumen, berarti banyak potensi jadinya fraud, sepertinya di bagian kasir. Jadi, kasir itu menjadi sangat-sangat rentan sekali ya, terjadi pelanggan di situ. Dan di kasir pun, hati-hati, jika memang kasirnya ini bertanggung jawab, untuk melakukan penyetoran. Saya sering beberapa kali terjadi ya, di tempat kita, itu nggak disetor. Alasanya macam-macam. Wah, kecopetan lah. Terus, apa namanya, jatuh lah. Whatever lah. Tapi intinya ketika, dan itu bisa actingnya dengan 1001 acting sih. Mungkin ada kejadian benar, memang jadi musibah. Tapi ada beberapa kejadian yang itu memang di-chatting. Dia konspirasi dengan orang luar dan sebagainya. Untuk terjadinya proses kriminalitas itu. Padahal itu udah konspirasi, itu udah terjadi juga sih. Menanggulannya gimana bang? Kalau masalah penyetoran ini, karena kalau tadi kan kayak misalnya, fraud apa itu, mungkin operational apa segala macam. Tapi kalau yang namanya udah duit, mau disetorin, akhirnya dibikin skenario kecurian atau apa, itu gimana nganggulannya dulu? Yang pasti untuk menyetorkan omset ke bank, atau ke satu tempat yang memang kita akan jadi pusat, pastikan itu orang yang benar-benar trusted sih. Dan maksudnya kalau di kita saat ini sampai dengan dikawal satpam. Kalau misalnya di tempat teman-teman, mungkin ya nggak sampai ada satpam yang untuk mengawal, ya pastikan orang yang mengambil uangnya, atau yang nyetor itu bukan, bukan sebatas hanya kasir, tapi ada orang-orang yang teman-teman percaya, atau bahkan mungkin, kalau memang teman-teman outletnya belum terlalu banyak, malah satu dua, ya buangkan waktu lah untuk lebih baik diambil sendiri. Karena itu kan omset kita ya. Jadi pastikan itu aman sih. Itu tadi yang nggak pakai POS. Kalau nggak pakai POS, fraudnya yang masih bisa terjadi, meskipun dia sudah pakai POS, itu gimana? Oke. Yang pakai POS nih, banyak terjadi, transaksi transaksi itu memanfaatkan POS yang error. Pernah sempat dulu kejadian, ketika transaksi di-klik, di-enter, itu ternyata keluar print-nya dua. Padahal transaksi satu. Kita hati-hati. Berarti double counting dong di belakangnya. Di belakangnya keluar dua, produksi buat dua, itu bisa terjadi. Atau yang kedua, di-input, di-input, segala macam, koordinasi di belakang, di belakang yang dibuat salah, dianggap produk spoil, dipisahkan, dibuat lagi yang baru, yang kedua, dikasih konsumen. Bisa jadi seperti itu juga. Jadi, sebaiknya antisipasinya adalah, setiap produk spoil, atau rusak, atau gagal produk, jangan pernah, untuk langsung diberikan ke karyawan kita. Niat kita baik sih. Produk rusak, dimana rusak kan. Tapi itu, bisa menjadi suatu modus ya, untuk mereka memanfaatkan secara itu. Lebih baik di data, ada berapa banyak produk rusak, dan jangan diberikan secara cuman-cuman. Tarik produknya. Jadi, nggak ada poin ya, mereka menjaga produk itu, menjadi nggak bisa dijual. Interesting, interesting. Berikutnya nih bang, yang agak-agak, ini ya, agak-agak banyak, yang bingung, cara mengatasi fraud, di dapur, nih, yang kecolongan stok lah, apa-apa lah. Itu, boleh cerita nggak bang? Pengalamannya gimana dulu, menghadapi fraud-fraud di dapur. Dapur lebih banyak lagi. Ada satu kejadian, sempat, terjadi, itu adalah, tim, dalam satu, apa, dalam, makanan itu kan, di packing ya, dengan standar, plastik, food grade. Jadi memang, itu sudah aman, pasti, walaupun dengan plastik aman. Dalam kondisi mungkin, ketong sampah pun, sebenarnya kondisi produk, pasti dalam aman, karena benar-benar sudah difakum. yang terjadi adalah, oknum clue, mengambil dua kantong, yang satu kantong di pois, satu lagi, misalkan kartong sampah. Mungkin, kita sebagai bisnis, teman-teman juga, nggak akan nebak ya, siapa, tapi kalau misalnya, di packing dengan bagus, di wrapping lagi, dengan plastik berkali-kali, seolah-olah kita adalah sampah, dibuang, ketika dia pulang, dia keluar, menggantikan kartong sampah, diambil ayamnya, dia bawa pulang. Duh, sempatan jadi juga, seperti itu. Terus satu, hati-hati untuk produk-produk, yang terlihat simpel, tetapi punya potensi, contoh minyak. Minyak, kalau misalnya setiap hari, tim kita, menuangkan ke, 100 mili saja, ke botol kecil setiap hari, teridentifikasi tidak? Nggak, nggak kelihatan sih. cabai, 50 gram per hari, masuk ke kantong, ketahuan nggak? Nah, itu hal-hal sederhana ya. Ada yang lebih ekstrim lagi, tabung gas. Tabung gas itu, sebenarnya, jika pemakaian pertama, itu masih ada sisa sebenarnya, sisa sekitar mungkin, 10-25 persen, sebenarnya dalam gas itu masih ada. Cuman, kadang-kadang gas itu menjadi beku, sehingga tidak bisa keluar api secara maksimal. Sebenarnya tempatnya mudah sih. Tinggal diganti gasnya dengan yang baru, yang lama di-treatment dengan air dingin, atau dijemur, besok bisa normal lagi sampai habis. tapi kadang-kadang, ada oknum-oknum yang bandel ya, memanfaatkan hal itu. Dan, oknum petugas gas juga tahu, petugas vendor gas tahu, sehingga, dia sudah melakukan transaksi. Jadi, si tempat-tempat gas-gas, membayar si karyawan kita, dengan angka nominanya sekian, untuk mendapatkan gas tukaran, yang masih ada volume sampai 20-25 persen. Buat perusahaan gasnya untung, kenapa? Karena dia harus mengisi, enggak harus 100 persen, karena mengisi 700 persen, tapi dia jual dengan nilai 100 persen. Itu terjadi. Itu terjadi. Jadi, pastikan gas pun ditimbang. Kan kalau berat, suka ada tuh, berat bersih, berat kontor, itu pastikan ketika masuk, berat bersihnya berapa, berat kontor, kita harus tahu, gas itu berapa timbangannya. Nah, ketika nanti kita akan tukar, timbang lagi. Bener enggak ini, bener-bener berat bersihnya, cuma beratnya doang, berat gasnya udah habis atau enggak. Kalau enggak, jangan ditukar. Itu sistem kontrol seperti itu, yang kita harus benar-benar sangat detail sekali, memastikan di lapangan, supaya fault itu terjadi. Jadi, potensi fault itu banyak banget. Kita harus pinter-pinteran aja, bagaimana setiap finding, kita cari gimana kontrolnya, finding dua, cari kontrolnya, dan terus-terus kita cari. Ini banyak sekali bang, dan bisa jadi beberapa topik lagi nih, dari topik fraud ini, tapi untuk sesi ini, saya mau close dengan satu question tentang, ketika ketahuan, orang yang melakukan fraud bang, apakah straight away langsung, di fire atau gimana, atau di pecat atau gimana? Itu pasti, kalau itu pasti. Karena itu prinsip, bermasuk kategori kriminalnya. Bahkan untuk beberapa kasus, yang nilai-nilai besar, kita polisikan. Oke, oke. Yang kecil-kecil pun, kayak tadi saya cerita, garam lah, atau cabai lah, atau minyak, itu akan langsung, langsung, cut. Ini bukan masalah nominal, ini masalah etiput, dan keacar sih. Oke. Jadi itu teman foodpreneur, kadang-kadang banyak yang bilang, ah gak tegaan lah, dia cuma minyak doang, mungkin dia ini. Tapi ada baiknya, karena itu udah masalahnya, ke integritas dia, sebagai karyawan. Karena hari ini seperti itu, 3 bulan jadi anak baik-baik, mungkin besoknya, aduh, lupa lagi gitu. Jadi, mungkin, kalau sudah menyangkut fraud ini, ada baiknya, langsung dilakukan, cut. Oke, teman-teman foodpreneur, ini banyak kejadian, banyak dialamin, dan semoga obrolan ini, meskipun singkat, bisa membuka wawasan teman-teman foodpreneur, tentang bagaimana mengatasi fraud, di bisnis kuliner, teman-teman foodpreneur semua. Stay tune terus, di Foodish Podcast. sub indo by broth3rmax